PEMBERKATAN NIKA Dan juga kepada calon-calon Anak-anak muda juga Karena anak muda juga suatu saat akan berumah tangga Betul ya, amin Jadi firman Tuhan ini Bukan hanya kepada mereka Tapi kepada kita semua Karena firman itu adalah Tuhan sendiri Tuhan Yesus sendirilah firman itu Jadi siapa yang menolak firman Itu menolak Tuhan Haleluya Jadi luaskan hatimu terhadap kebenaran Firman itu adalah kebenaran Jadi Kalau kita luas hati kita kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan kita Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup Roh kudus itu adalah kebenaran Firman Tuhan itu adalah kebenaran Kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita Maka luaskanlah hatimu Terhadap kebenaran Supaya kebenaran ini benar-benar Memmerdekakan kita Haleluya Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya Ya Akan menyampaikan firman Tuhan Setelah tugas ini diberikan kepada saya Bisa dikatakan Menyampaikan kebenaran firman Tuhan Ya ada yang begitu kuat Berbicara Tuhan kepada saya Kita lihat saja Itu Alkitab kita Ya sekarang sudah canggih Alkitab itu ada di handi Alkitab itu Ya Tidak rugi bobotnya juga Ada di HP Ada Ya kalau yang membawa Alkitab seperti ini Ya puji Tuhan Kalau bawa HP juga yang ada Alkitabnya Puji Tuhan Kalau belum ada Tolong di download Karena firman itu Adalah benar-benar Sesuatu makanan bagi kita Ya Kalau kita tidak pernah Bisa dikatakan Kalau kita makan sekali seminggu Itu kurang sehat Tetapi kalau kita makan Tiga kali sehari Itu akan sehat Ya Begitu juga Keruanian kita Tidak jauh beda Ya hal-hal rohani Dengan hal-hal jasmani Hal-hal jasmani Dan juga hal-hal rohani Tidak jauh beda Kalau Kita perlu sehat secara jasmani Kita juga Perlu sehat secara rohani Yang menyehatkan kita Itu adalah makanan Ya makanan Yang datangnya dari surga Yang menyehatkan kerohanian kita Adalah makanan yang datangnya dari surga Ya amin Nah itu yang menyehatkan kita Secara rohani Ya makanan secara jasmani Ya kita makan tiga kali sehari Kecuali berpuasa Haleluya Nah kita lihat dulu dalam kitab Filipik Pasal yang pertama Ayat yang ketiga Sampai ayat yang kesebelas Kita Filipik Pasal yang pertama Ayat yang ketiga Sampai ayat yang kesebelas Ya saya minta tolong Supaya kita bangkit berdiri Kita bangkit berdiri Kita mempermati firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ucapan syukur dan doa Perikobnya Saya akan baca Ayat yang ketiga Bapak Ibu tolong baca Ayat yang keempat Begitu terus sautan-sautan kita Sampai ayat yang kesebelas Ya Haleluya Saya akan baca Ayat yang ketiga Bapak Ibu tolong Baca ayat yang keempat Begitu kita sautan-sautan Sampai ayat yang kesebelas Perikobnya Ucapan Syukur dan doa Aku mengucap syukur Kepada Allah Kepada Allah Setiap kali aku Mengingat kamu Aku mengucap syukur Kepada Allah Karena Persekutuanmu Dalam Berita Injil Mulai dari hari pertama Sampai sekarang ini Memang Sudah sepatutnya Aku berpikir demikian Akan kamu semua Sebab Kamu ada di dalam hatiku Oleh karena Kamu semua Turut mendapat bagian Dalam kasih karunia Yang diberikan Kepadaku Baik pada waktu Aku Dipenjarakan Maupun pada waktu Aku Membela dan Meneguhkan Berita Injil Dan inilah doaku Semoga Kasihmu Makin melipah Dalam Pengetahuan Yang benar Dan dalam Segala macam Pengertian Penuh dengan Buah Kebenaran Yang Dikerjakan Oleh Yesus Kristus Untuk Memuliakan Dan Memuji Allah Amin Silahkan Bapak Ibu Yang dikasih Lihatkan Kami sudah Diasrama Dihumahkan Di suatu Kompleks Sekolah Kita Ya Jadi Patut Ya Patutlah Aku bersyukur Karena Bisa Bisa dikatakan Menghadiri Perdikahan Saudari Prisga ini Dan juga Dikasih Kesempatan Juga Ikut Ambil Bagian Untuk Melayani Yaitu Bapak 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 Yang dijangga Yaitu Di gereja Keluarga Bapak Menurung Ya Karena Bapak Menurung ini Tidak asing lagi Bagi kami Sebenarnya 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 Menanggayasan Ya Sejadi Jaman Yayasan Sudah Puluhan tahun Juga Kami kenalan Dengan Jaman-jaman Yayasan Sering sekali Bapak ini Ya Bisa dikatakan Mengundang saya Menyampaikan berita Kabar baik Di tempat ini Haleluya Tapi sekarang Sudah pada Nah Tetapi Penekanan Saya itu Adalah Ayat yang Ke-8 Dan Ayat yang Ke-9 Saya akan Baca Sebab Allah adalah Saksiku Betapa Aku Dengan Kasih Mesrat Yesus Kasih Mesrat Kristus Yesus Merindukan Kamu Sekalian Dan Inilah Doaku Ini Doanya Semoga Kasih Makin Melipah Dalam Pengetahuan Yang Benar Dikatakan Semoga Kasih Makin Melipah Dalam Pengetahuan Yang Benar Haleluya Bapak Ibu Yang dikasih Walaupun Ya Karena Kasihnya Tuhan Yesus Dia Datang Dari Sehingga Semua Keterburukan Manusia Dia Dikayu saling Dia Mengeteskan Dala Dan Mati Dala Mengetes Ke Bumi Ke Tanah Karena Kita Terbuat Dari Dibuang Tanah Sehingga Kita Dibayang Lunas Dari Dalamnya Dara Yesus Yang Membayar Lunas Dosa Dosa Yang Percaya Sehingga Setiap Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Tidak Akan Binas Setiap Orang Yang Menerima Kepada Yesus Dan Yesus Tidak Ada Pemhubungan Kita Tidak Ada Pemhubungan Bagi Orang Yang Menerima Kepada Yesus Yang Percaya Kepada Mami Bukan Mencari Dengan Agama Tetapi Tuhan Asli Beragama Tetapi Orang Yang Beragama Yang Harus Beragama Jadi Tidak Ada Pemhubungan Bagi Orang Yang Dari Kepada Kepada Yesus Dalam Lola Pasal Yang Kedilapan Yang Pertama Bagi Setiap Orang Menada Yesus Dalam Dirinya Yang Itu Menerima Yesus Dalam Dirinya Tidak Ada Pemhubungan Bagi Orang Yang Menerima Isti Jadi Kalau kita Di sana Susu Orang Dekilang Dikas Suri Tuhan Itu Karena Kasih Tahunian Itu Karena Anuger Terima Semua Kita Jika Terima Model Model Kita Semua Model 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 Semua Model Model Orang 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 Tetapi itulah yang merupakan doa Daripada Rasul Paulus Semoga kasihmu makin melipat Dan pengaturan Kalau bahasa Indonesia Kasih dan cinta Tapi kalau bahasa Indonesia itu Tidak ada bedanya Kalau di dalam bahasa Indonesia itu Dibetakan Nah Rasul Paulus Berdoa kepada jemaah di Kilih Dan Saya juga berdoa Waktu ayat ini disingkatkan Ya Saya juga berdoa supaya Kasihnya Joshua Cidmawini Benar-benar Semakin Ya Semakin benar Terhadap si Friska Begitu juga terhadap Friska Kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami Untuk mengasihi si Joshua Ya kasihnya itu Akan menjadi benar Bagaimana caranya Waktu akan membuktikan Ya Waktu akan membuktikan Bahwa Kasih itu benar Karena apa? Karena Joshua ini bukan hanya teman Untuk teman memakan Teman ini bukan Bukan hanya teman untuk tidur Bukan hanya itu saja Bukan hanya sekedar teman ku tidur 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 Ya itu Akan dibuktikan Melalui waktu Melalui musim Ya Tuhan Yesus Kasihnya akan menjadi benar Ya Tuhan Yesus Begitu juga Ya Tuhan Yesus Malaupun ibu-ibu Kasihnya akan menjadi benar Ya Tuhan Oleh karena Kasih itu Betul-betul datangnya dari Tuhan kami menolak semua para pencuri pencuri perangkuk-perangkuk yang mau mencuri, yang mau merangkuk apa yang dipintakan oleh Bukum yaitu siang hari kami ajukan kuasanya para pemburu, para berbinasa kami ajukan kuasanya tetapi Yesus memberikan hidup hidup dalam segala kelimpahan Yesus memberikan kasih karunia Yesus memberkati rumah tangga kami Yesus memberkati yaitu anak cucu kami sehingga janji Tuhan benar-benar bagi kami terima kasih Bapak yang baik untuk firman yaitu siang hari ini dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin yang pertama untuk calon yang berpulai saya akan tanya sudah siap? iya iya sudah siap mantap ya apakah saudara Yusua William Jitman benar-benar diyakin bahwa pernikahan ini adalah ide atau kehendak Allah sendiri apa jawab? iya untuk yang pria Pak Yusua apakah saudara Yusua William Jitman siap mengambil saudari Prisca Menurung sebagai istri dalam keadaan apapun siap apakah saudara Yusua William Jitman siap mengambil saudari Prisca Menurung sebagai istri dalam keadaan apapun dalam kondisi dia cantik sampai saat ini nanti dia ini masih luar biasa nanti dia tunggu Tua apakah engkau yakin mengambil dia sebagai istrimu sampai maut yang memisahkan apa jawabat? Yakin saya minta jawabannya tiga kali yakin sekali lagi yakin sekali lagi silakan dikasih ke calon Menurung Kuanitas saya juga akan tanyakan pertanyaan yang sama yang pertama sudah siap Apakah saudari Prisca Menurung benar-benar yakin bahwa pernikahan ini atas ide atau kehendak dari Allah sendiri apa jawab? Ya saya yakin Jelas? Ya Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang kedua Apakah saudari Prisca Menurung siap menerima saudara Yesua Milya Menjidbang sebagai suami dalam keadaan apapun baik susah maupun senang sampai mau yang menisahkan apa jawabat? Ya Saya bersedia Saya minta tiga kali juga yang terakhir Tiga kali yang kedua ya Saya bersedia Yang ketiga Ya Saya bersedia Beri tepuk tangan yang lain ini janji mereka berdua disaksikan seluruh umat Tuhan Ya sebelum dia tidak ada ujungnya Jadi pengertiannya secara rohani bahwa cinta mereka juga tidak ada ujungnya kekal sampai maut yang menisahkan Ini doa kita ya Jadi mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur biarlah cincin ini engkau berkati sebagai metrai bagi mereka berdoa sebagai janji mereka dihadapan Tuhan bahwa mereka akan sentia satu dengan yang lain sampai maut yang memisahkan Tuhan berkati dalam nama Yesus Haleluya Amen Rizka di hadapan umat Tuhan di hadapan umat Tuhan saya mengatakan kepada Rizka bahwa ada banyak wanita di dunia tetapi engkau melalui mereka yang ini cincin bertanda bahwa cintaku pulang cintaku ada untuk anda Amen silahkan beri tepuk tangan Tuhan teranggirai kalung bahaya wanita Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Sehingga Terima kasih 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 Ayo kita berhubung sayang 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 Ayo kita berhubung sayang